Apalagi pasif kita yaitu, kalau kita deketan sama temen, temen kita bakal mendapatkan yang namanya Shield Dan ini bakalan nyambung banget sama pasifnya si Lolita Halo brother, apa kabar? Buat kalian yang baru pertama kali dateng ke channel ini, gue ucapin selamat datang Channel gue membahas segala sesuatu mengenai Mobile Legends secara detail Kalian bisa search dengan menulis apa yang kalian cari ditambah dengan Lexi YT Misalnya, Neblem Alpha, spasi Lexi YT Ataupun Build Item Xbox, spasi Lexi YT dan juga semacamnya So, buat kalian yang gak keberatan, silahkan di subscribe dan kita masuk ke intro videonya Buat kalian yang pengen tau tempat Top Up Diamond Mobile Legends, UC PUBG dan juga Free Fire serta game-game lainnya Kalian bisa cek Instagramnya anastore__dm Ingat ya, anastore__dm Atau kalian bisa cek linknya ada di deskripsi Dijamin cepat, murah, aman dan juga terpercaya Yo, what's up brother? Welcome back with Cowboy Lexi disini Dan pada kesempatan kali ini, gue pengen bahas bagaimana cara memilih item untuk hero Lolita Sebelumnya, buat kalian belum tau bagaimana cara setting emblem untuk hero ini Udah pernah gue buatin videonya, bisa kalian cek linknya ada di deskripsi Seperti yang kita tau, Lolita ini kemarin di M3 udah cukup naik down banget ya Bahkan bisa dibilang win rate-nya cukup tinggi Karena memang skill 2, skill 1 sama ultinya ini, serta pasifnya OP temen-temen Sebenernya waktu itu gue gak pengen buatin build Lolita, kenapa? Karena gue liat di publik tuh jarang banget yang pake Lolita Dan kalo gue buat video ini, ya pasti gak bakalan rame Dan ternyata pas di M3 muncul, terus pada bilang ke gue di live stream Bang, buatin build Lolita dong, belum pernah lo buatin Oke lah, kalo gitu gue bakal buatin Tapi sebelum kita bahas build-nya, kita bakal bahas dulu skill-skill serta pasif yang ada di hero Lolita Pertama dari pasifnya terlebih dahulu Pasifnya itu, Lolita kalo tidak menerima damage selama 5 detik Dia akan memberikan yang namanya sebuah shield kepada dirinya Yang bakal menyerap 300 plus 160 damage Yang berlangsung selama 20 detik Teman satu tim terdekat akan memperoleh shield jika mendekati si Lolita Jadi kayak gini guys, kalian tuh ya Karena bisa liat disini nih, ada sebuah shield tuh Kalo kita, ini deh, kita kurangin dulu darah kita Nah ini kan shieldnya dihilang nih Setelah 5 detik, kalo kita gak menerima damage Maka si ininya nih, Neumon energinya bakal bertambah Kalo stacknya udah 20, kita bakal mendapatkan yang namanya ini guys Shield dan juga yang namanya itu darah tambahan Terus nih, kalo ininya udah 20 lagi Maka kita bakal mendapatkan lebih lagi Tungguin aja teman-teman Ya, 16, 17, 18, 19, 20 Nah, dia bakal nambah sedikit demi sedikit Memang sedikit demi sedikit Tapi kalo kita gak menerima damage Itu pertambahannya lumayan cuy Yang terpenting itu cara aktifin pasifnya adalah Dengan cara kalian tidak menerima damage Kalo kalian menerima damage Kalian harus menghindar dulu selama 5 detik Baru kalian bisa mendapatkan pasif dari si hero Lolita Kemudian kalo temen kalian berada di deket kalian Temen kalian itu bakal mendapatkan shield lagi dari kalian Contoh kayak begini nih Tuh Tuh, dapet shield guys Berapa lama shieldnya tergantung waktu di bawah si Layla nya itu tuh Kalo kalian lihat tuh Ada lingkaran biru di bawah si Layla Kalo lingkaran udah habis, maka shieldnya bakalan hilang Kalian bisa lihat tuh ya Yang kanan shieldnya udah hilang Yang kiri juga udah mau hilang Yang tengah sama yang atas juga Udah mau hilang tuh ya Kalo mendekat lagi sama kita Maka mereka bakal mendapatkan shield lagi Tapi sebenernya kalo ada tim musuh Pake Esmeralda Lolita ini jadi makanan sih buat Esmeralda guys Jadi kalo ada Esmeralda Lebih baik jangan ngepick Lolita Ataupun bisa pick hero lainnya Seperti Baxia Yang bisa mengurangi regen dari Esmeralda Oke, sekarang kita bahas skill-skillnya Pertama dari skill 1 Skill 1 nya ini namanya Charge Lolita akan berlari ke arah ditentukan Dan kemudian dalam 4 detik berikutnya Basic attack berikutnya akan berlari ke target lawan Memberikan damage fisikal sebesar segini Plus 7,5 dari max HP target Dari totalnya ya, bukan yang tersisa Jadi kalo kalian liat nih disini Ada damage bot kan Kalo kita kenain ke dia Itu damage nya 6.700an lah ya Kalo ininya aktif nih Kalo khususnya aktif Kalo gak aktif Sekitar segini guys Tuh ya, 6.300 Damage nya tetep sama Dari awal sampe akhir Soalnya dia itu dari total max HP Bukan dari sisa HP target Jadi damage nya ini bakal lebih sakit Kalo kita ngincar hero-hero Yang beli item darah Misalnya kayak tank ataupun offliner Kemudian dia juga akan menyebabkan yang namanya Efek stun temen-temen Sebesar 0,8 detik Kemudian memberikan damage sebesar segini Kepada minion Kemudian skill 2 nya Skill 2 nya ini digunakan untuk bertahan Brother, kalo kita baca Lolita mengangkat perisanya Untuk memblokir Seluruh basic attack jarak jauh Dan proyek steel Yang diarahkan kepadanya Jadi kalo basic attack kayak para Yang namanya itu Markman Ataupun yang jarak jauh Dari para magia dan sebagainya Itu bakal ketahan sama skill 2 nya si Lolita Terus dia juga menahan proyek steel Yang diarahkan kepadanya Bang proyek steel tuh apa sih Proyek steel tuh intinya kayak skill-skill gitu lah guys Misalnya kayak skill 1 Granger Terus ultinya Chang'e Itu bakal ketahan sama skill 2 nya si Lolita Terus skill 2 nya ini juga Bisa dipake lagi Kalo kita menerima Damage dari tim musuh Kalo kita baca lagi nih Gunakan kembali Lolita akan melepaskan Energi Blast Memberikan damage sebesar segini Setiap kali perisanya Melulangi serangan Damage nya bakal meningkat 35% Dibatasi hingga 210% Jadi nih Kalo kalian kayak gini doang nih guys ya Terus kalian Kenain ke musuh Damage nya itu cuma 374 Cuman kalo stacknya lebih banyak Maka damage nya bakalan lebih sakit Cuman disini gak bisa dicontohin guys ya Karena Coba yang kemana kita Coba disini Bisa gak ya Sini gak bisa guys Cuman ya Itu gak bisa Harus jarak jauh kita Kalo ke Layla juga gak bisa guys Yaudah lah ya Pokoknya kalo kalian Menerima damage jarak jauh Atau kena proyektil Dari skill gitu Maka pas kalian skill 2 Terus skill 2 dipake lagi Damage nya bakalan lebih sakit Intinya kayak gitu Terus yang terakhir adalah Ultinya Ultinya ini adalah Lolita akan mendapatkan shield Dari pasifnya Setelah melakukan charge Selama 2 detik Dia akan memberikan damage Sebesar segini Hingga segini Dalam area berbentuk kipas Di depannya Ketika mengeluarkan charge Maksimal Lolita juga akan menjemputkan Efek stun kepada lawan Selama 2 detik Tab kembali Untuk mengeluarkan seketika Saat melakukan charge Lolita akan menjemputkan Efek slow kepada lawan Di area nya Yang berbentuk kipas Sebesar 75% Jadi kayak gini guys Misalnya ada Ini ya Ada patrolling buat Pas kita ulti Dia tuh bakal kena slow tuh Boom Kalau kita tahan ultinya Sampai bener-bener Keluar sendiri Itu maka Dia bakal kena stun Cuma kalau kita langsung buka Itu dia gak kena stun Gatuh ya Kalau langsung dibuka Gak kena stun Cuma kena efek slow doang Pas kita lagi ngecharge Pakai ulti Seperti itu Oke Gue bakal level maksimalin dulu Disini Dan sekarang kita bakal beli Item-item nya Menyesuaikan Sama kebutuhan Tim kalian Juga tim musuh Pakai hero apa aja Sebenernya ya temen-temen Kalau kalian mau tau Item tank itu Paling benernya Menyesuaikan Sama tim musuh Pick hero apa aja Dan yang sakit Demeknya apa Tapi memang ada Beberapa item Yang berguna banget Buat hero lolita Dan disini gue bakal bahas Apa aja item yang berguna Buat hero lolita Oke kita bahas ya Pertama dari sepatu Sepatunya ini Yang gue saranin Antara dua guys Kalau gak warrior boots Kalian bisa pake Yang namanya Tot boots Antara dua itu aja Kalian pake warrior boots Ketika tim musuh Benek hero yang fisikal Kalian pake tot boots Ketika tim musuh Benek hero yang magical Dan juga benek hero Yang crowd control Agap aja tim musuh Benek hero yang crowd control Jadi kita pake yang namanya Tot boots Kalau buat item romnya Kalian bisa pilih Kalau gak yang conceal Bisa pake encourage Kalau gak dari hit Tapi kalau gue pribadi Gue lebih suka pake Yang namanya encourage Biar tim gua dapet tambahan damage dari gua Terus juga kita bakal mendapatkan yang namanya Tambah attack speed Maupun number speed Apalagi pasif kita itu Kalau kita deketan sama temen Temen kita bakal mendapatkan yang namanya shield Dan ini bakalan nyambung banget Sama pasifnya si lolita Jadi gue lebih suka pake yang ini Dibandingnya conceal Ataupun yang dire hit Kemudian nih Kita harus membeli item wajib Para tank Apa itu? Udah jelas ya Dominance ice Ini adalah item wajib Yang kalian beli Kalau kalian main tank Sebenernya bukan item wajib Temen-temen Cuman ini adalah item Yang harus kalian beli Ketika tim musuh Ada banyak hero yang attack speed Dan juga ada banyak hero Yang regenat tinggi Maupun yang shieldnya tinggi Tapi permasalahannya Biasanya itu sekarang Di semua game Pasti Di tim musuh itu Ada yang attack speednya tinggi Kalau gak Ada yang lifestealnya Maupun regenat tinggi Jadi kita mau gak mau Sebagai rom yang banyak Baik Kita akan membeli Yang namanya Dominance ice Kayak gitu Terus sebenernya sih Atom sisanya ini Lihat tim musuh Yang sakit apa Tapi Ada beberapa item Yang menurut gue Bagus banget Kalau kita sesuaikan lagi Sama pasifnya si Lolita Pertama yaitu adalah Oracle Kenapa Oracle? Karena Oracle ini Dia akan memberikan Yang namanya Tambahan cooldown Biar ulti kita lebih cepat Skill-skill kita juga lebih cepat Terus dia punya pasif nih Pasifnya itu Meningkatkan Shield absorption kita Dan HP regen Sebesar 30% Jadi kalau kita pakai Oracle Shield yang kita peroleh Bakal lebih besar Dari dua item ini Kita udah mendapatkan Dua tambahan cooldown Sebesar 10% Dan juga 10% Totalnya 20% Kalau kita pakai emblem Tambahin cooldown Itu cooldown kita Udah mencapai 30% Nah Maksimal cooldown itu Di semua hero Adalah 40% Jadi kalau kita mau tambahin lagi Cooldown sebanyak 10% Boleh lagi Ada dimana aja Sebenernya ada di dua Di tender belt Sama di sayap Cuma kita bakal pakai Namanya tender belt aja Buat memberikan efek slow Serta tambahan Physical defense Ke diri kita Jadi pakai ini Dan kita lihat Cooldown maksimal kita Sudah 40% Bang emangnya Kalau beli item cooldown lagi Nggak bisa tambahin Cooldownnya Nggak bisa Soalnya maksimal 40% Contoh disini Kalian beli yang namanya Calamity Reaper nih Tambahan cooldown Nggak bakal nambah brother Maksimal cuma 40% Kecuali kalian beli buku Kalau beli buku Emang nambah 5% Maksimal menjadi 45% Jadi kalau kita lihat disini Ulti kita Sekarang cooldownnya Cuma 21 detik Kalau kita nggak pakai Atom cooldown Itu cooldownnya Lumayan lama cuy Kita bisa lihat Tuh ya 35 detik tadi ya Kalau langsung dibuka Kita bisa lihat Nah Kalau nggak dibuka langsung Sekitar 33 detikan Jangan kita pakai Atom cooldown Pastinya Bakalan lebih cepat lagi Untuk pakai skill-skillnya Gitu Tuh ya Kalian bisa lihat Nah Satunya nih Jadi 6 detik Kalau kita nggak pakai Atom cooldown Skill satunya itu Bakalan lebih lama Yaitu sebesar Segini guys Kalian bisa lihat Kita bisa lihat 9 detik Lumayan lah 3 detik guys Apalagi buat Seorang tank Kalau udah begini Kita bakal beli 2 item lagi guys Biasanya sih Item yang gue beli Antara ini guys Kalau nggak Yang namanya Antiquirahas Athena Immortality Brute Force Kemudian Kemudian Kalau tim Musubankero Magical Dan itu Ngepok Kayak Changa Ataupun Matilda Kita bisa pakai Yang namanya Radiant Armor Tapi sebenarnya Kalau kita jago Melanfaatin skill 2 Brother Kayak Changa Ataupun Matilda Itu bakal ketahan Sama yang namanya Shield dari skill 2 kita Jadi sebenarnya Kalau buat item Radian Gini sih Radian Sama yang namanya Antiquiraz Biasa aja Boleh dipakai Cuma kalau kalian Nggak penting-penting amat Udah jago Main skill 2 nya Nggak perlu Beli yang namanya Radian Ataupun Antiquiraz Cuman ya Kalau tim musuhnya jago Kadang-kadang juga Kita tahu nih Ada orang yang jago kan Mereka pinter tuh Pas skill 2 kita habis Mereka baru pakai skillnya Itu pinter namanya Jadi kalau mereka Pinter yaudah Kita beli aja Dibanding kita Menerima damage Yang sakit Cuma kalau tim musuh Itu asal-asalan Buka skill Yaudah Mendingin kalian Beli ini aja Beli mortality Terus Kalau paginya yang sakit Kayak Yudora gitu Ataupun Parsha Bisa pakai Athena Gitu Bang Tapi gue nggak pengen Main cooldown Gue pengen main yang Paling keras aja Boleh nggak Gue ganti Tender build Sama yang namanya Oracle nya Jadi yang namanya Itu adalah Antiquiraz Ataupun Nadir Armor Boleh-boleh aja Misalnya kalian pengen Keras banget Pake Antiquiraz Sama ini dijual Ganti yang namanya ini Ya nggak masalah juga It's okay Terus kalian Nggak pernah mati Yaudah jual aja Immortality Ngapain juga Kalian pake Immortality Kalau nggak pernah mati kan Belinya brute force aja Kayak gitu Ini udah keras banget guys Cuman permasalahannya Kalian bakalan lama banget Ultinya sama skill-skillnya Kalian lihat nih ya Skill 1 nya menjadi 9 detik Skill 2 nya menjadi 11 detik Ultinya sih yang lama banget Menjadi 29 detik Cuman ya nggak apa-apa Terserah kalian aja Kalau kalian lebih nyaman Kayak begini Ya nggak masalah Cuman kalau gue pribadi Gue biasanya pake 2 ini Terus Kalau memang terlalu sakit ya Kita bisa beli yang namanya Antiquiraz Kalau nggak yang namanya Turadian Kalau nggak terlalu sakit Bisa pake brute force Kalau nggak Immortality juga Nggak apa-apa Kayak gitu brother Oke temen-temen Jadi segini aja Untuk episode kali ini Kurang lebihnya Gue minta maaf Ingat Lolita itu Hero nya kadang-kadang Kalau ulti Nggak bisa Sasalan buka guys Kalau kalian Sasalan buka Bisa di cancel Ataupun di hidari Sama tim musuhnya Jadi pastiin Tim musuh Pas lagi mau kabur Skillnya habis Baru kalian buka ulti Ataupun kalian bisa Manfaatin Ambus-ambus begini Kalian bukanya Pas lagi disini Di dalam ambus Misalnya pas tim musuhnya Gini ya Tim musuhnya Jalan gitu kan Kalian bisa tunggu disini Gitu kan Baru kalian gini Gitu Sama aja sih guys Yang penting kalian paham lah Gimana cara guna ultinya Timingnya Sama kalau memang Udah pasti mati Yaudah lepas aja guys Nggak perlu ditahan lama-lama Ini udah hape gue Udah panas guys Suka gak kepencet Sorry ya Nah Gak usah lama-lama Misalnya nih Ya ini nih Udah segini darahnya kan Tuh Yaudah kalian Gak usah sampai habis Langsung aja dibuka Dia mati langsung Gitu Oke teman-teman Jadi segini aja Kurang lebihnya gue minta maaf Kalau kalian masih punya pertanyaan Bisa kalian tanya di kolom komentar Nanti gue bakal jawab Jangan lupa di like Subscribe Sama di share Bye 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 Jangan lupa like Sampai jumpa.